Hai di video kali ini saya akan pasang lagi ya proyektor ini kebetulan di mobil Avanza saya akan pasang proyektor 3 inch dari brand Phoenix tipenya P45 ya kelas menengahnya dari Phoenix nah ini bisa dilihat ini harganya Rp450.000 untuk satu bijinya untuk saat ini ya di toko online kalian bisa cek sendiri ataupun kalau kalian mau beli bisa menuju ke link pembelian di deskripsi ataupun di kolom komentar jadi ini masih sama seperti bilet yang saya pasang sebelumnya di video yang ini yang saya pasang dulu itu merek IP-LED IP-LED tipe IP50 nah itu kalau saya lihat secara bentuk ataupun desain itu mirip dengan penguniaan Phoenix ya dan spesifikasinya juga mirip ini bisa dilihat untuk lensanya 3 inch voltasinya 9-16 volt low beamnya di 45 watt, high beamnya 55 watt, temperatur warnanya di 6000 kelvin ya jadi warnanya putih nanti akan saya tunjukkan untuk desain lebih detailnya mengenai bilet dari Phoenix tapi kali ini saya nggak review secara detail untuk spesifikasi dan lain-lain saya hanya akan lebih detail mengenai video video pemasangan ya di mobil Avanza ini ya kurang lebih sama seperti video saya yang lama yang pertama tentunya ini dilepas dulu untuk bumper dan juga kedua lampunya ya kedua headlampnya ini saya lepas dulu ini dia untuk bahan-bahan yang kita perlukan ya tentunya ada dua buah bilet Phoenix PM45 tipe sama harganya tadi 450 kita beli dua jadi 900 ribu ya kemudian untuk shroudnya ataupun hiasan di sekeliling projinya ini saya kasih shroud VW Tiguan yang simpel seperti ini ya ini ukuran 3 inch ini harganya satunya 40 ribu beli dua jadi 80 ribu kemudian nanti akan saya pasang juga untuk devil warna merah ya udah itu aja untuk bahan-bahannya untuk relay ini saya nggak pakai karena pakai relay bawaan dari Avanza atau dari mobil sudah bisa ya karena ini kan wattnya cuman 45 watt low beamnya jadi kalau di mobil itu watt standar berlampu mobil itu kan 55 watt jadi masih di batas aman ya menggunakan relay standar mobil jadi nggak perlu pakai relay tambahan nanti langsung dicolok aja ke socket A4 nya untuk review detailnya mengenai bilet dari Phoenix P45 ini bisa lihat di channel YouTube lain yang mengenai spesifikasi yang lebih detail di sini saya cuman bahas sekilas aja nah di paket pembeliannya ini kita dapat bracket dan juga adapter adapter untuk pemasangan ini ada karet kemudian ada adapter H4 ada H7 dan juga H1 ataupun H11 ya ini dan ini dia untuk logibiletnya di dalam ini ada drivernya kabel positif dan negatif dan ini adalah kabel positif dan negatif dari selenoid lampu yang lebih jauhnya nah ini untuk unitnya seperti ini ya ini masih segel di sini ada mur untuk pemasangan di headlamp ini bisa dilepas ada empat baut bintang ya ini bisa dilepas jadi kalau untuk mobil-mobil yang sudah progibawaan seperti Innova terios ras ya ini bisa dilepas jadi ini nggak mengganggu apa bagian belakangnya ini nah untuk selenoidnya nih ya di dalam secara bentuk sama seperti IPLED IP50 yang sebelumnya sudah saya pernah review ini banyak akrilik atau plastik ya ini juga sama dan lensanya di blue lens dan ini cut off nya dia flat rata ya selenoidnya dia tipenya rata chips LED nya seperti itu yang sudah ada di dalam ini bisa lihat dan untuk pemasangan shroud nya ini tinggal di pasang seperti ini karena disini sudah ada lubang-lubang klipnya jadi tinggal ditempelkan ya Oke langsung saja kita kita bongkar ya dengan Hot Gun Hai sekarang untuk Oke ini mikanya sudah terlepas Dan lanjut untuk pemasangan devil Atau demon Ini saya pakai LED strip Warna merah jadi nanti demonnya warna merah Ini tinggal dilepas ya ada baut Positif ini disini Ada baut positif 4 Nah seperti ini Untuk harga devil Untuk bagian lensanya itu berkisar 10 ribuan di talk online 10 ribu sampai 20 ribu untuk satu piecesnya Jadi tinggal disesuaikan aja Kalian mau pilih yang mudah seperti apa Jadi harus beli 2 ya kanan kiri Untuk kabelnya ini Kita lewatkan sini ya Kemudian Ke belakang sini Ini harus dilepas dulu Ada kunci bintang 4 ini yang mengikat Lubang murnya Devilnya sudah terpasang Saya masukkan ke belakang Ini mangkok Sampai ke belakang sini Oke ini tinggal diluruskan ya Nanti kita sesuaikan di mobil Jadi ini jangan dipasang dulu mikanya Ini kita pasang di mobil Pastikan cahayanya lurus Nah baru nanti kita pasang serot Dan juga bersihin bagian reflektornya Karena pasti kan kena debu ini Dan nanti tinggal dipasang mica Mica ini sudah saya pasang di mobil Posisi micanya belum terpasang Jadi bisa kita atur untuk kemiringannya ya Ini kita pantulkan ke tembok Nah ini bisa dilihat Untuk yang sebelah kiri ini masih miring Ini coba kita luruskan Nah ini ya masih miring Nah seperti ini Ini sudah sama ya kanan kiri Coba kita tes dimnya Tes mati Oke jadi sudah berfungsi Ini tinggal kita bersihin Kemudian ini ya Dipasang serotnya dan juga micanya Kemudian untuk serotnya ini ya Ini kita pasang Dan posisinya itu aslinya seperti ini Dan ini sudah flick gak bisa dirubah-rubah Nah cuman kan kalau Avanza kan yang bagian datar Itu kan yang bagian bawah Jadi ini diputuskan untuk Diubah posisinya seperti ini Yang datar Atau yang rata ini ada di bawah Caranya ini kita potong Untuk kaki-kakinya ya Kaki-kaki serotnya ini dipotong semua Baru nanti kita tempelkan pakai double tip Seperti ini Oke seperti ini ya hasilnya Ini sudah lurus Ini tinggal kita bersihin aja ya Untuk ini debu-debunya ini Terima kasih telah menonton! Oke dan keperkabelannya seperti ini ya Untuk positif bilet ini saya sambungkan dengan positif selenoid Nah ini saya jadikan satu soket seperti ini Kemudian negatif bilet saya sambungkan dengan negatif demon eye Jadi jadi satu untuk negatifnya Kemudian untuk positif demon eye Ini saya sendirikan Ya karena nanti kan disambung ke lampu senja ya Nah ini dia Nanti disambung ke lampu senja Kemudian untuk yang terakhir Ini adalah negatif dari serenoid Nanti saya sambungkan ke soket di mobil ya Soket yang empatnya Jadi cuma itu aja untuk perkabelannya Yang utama ada tiga soket ini ya Positif bilet, negatif bilet dan juga Negatif selenoid Untuk positif selenoid saya sambungkan ke positif bilet disini Untuk wearing diagramnya saya taruh di gambar disini ya Sama seperti mobil-mobil Toyota lain Kurang lebih sama lah untuk perkabelannya Jadi ini gak perlu ditambah relay Langsung dicolok ke soket H4 nya Ini setelah headlampnya terpasang di mobil Tampilan soket yang belakang seperti ini ya Ini langsung saya colokkan ke soket H4 bawaan mobil Nah ini bisa dilihat Untuk yang kiri Nah ini dia negatif selenoid Kemudian yang kanan itu positif bilet ya Kemudian yang kabel hijau itu kabel negatif Yang saya ambil dari body Oke dan tampilan dari depan Dari luar ya seperti ini Jika sudah terpasang di mobil Oke langsung saja kita tes jalan Oke disini saya tunjukkan untuk hasil cahayanya ya Disini kaca film Kaca depan itu 40% Nah hasil cahayanya seperti ini Jika ada di dalam Ini hikbing Terang sekali ya Sudah lebih dari cukup sih ini Untuk luar kota juga cocok Cut off nya rapi ya Karena ini flat Oke ini dia sudah terpasang ya Untuk lampunya Cuma ini bumpernya belum Dan ini devilnya ketika menyala ya Lampu senja Dia ikutnya Dari pemiliknya Milih warna merah seperti ini Cuma karena ini gak di smoke Headlamp nya Jadi agak bias ya Ke tepi-tepi Jadi tepi-tepiannya tetap warna orange Tapi gak masalah Untuk hasil cahayanya Seperti ini Oke ini dia Hasil cahayanya padat ya tentunya Untuk hack beam Oke seperti itu Dan mirip seperti IP LED IP50 juga Untuk hasil Cahayanya Dan juga hack beam nya Juga mirip Jika ada di depan Seperti ini Ketika menyala Jadi menurut saya Sangat worth it sih Bagi kalian yang Beli bilet Dengan harga 500 ribuan Dengan watt 40 watt Jadi Kalau di rentan harga segitu Ya kalau gak Phoenix P45 Bisa pilih IP LED IP50 itu Yang dulu pernah saya review Jadi kalau harga-harga segitu Sudah sangat worth it Untuk beli bilet Dengan hasil cahayanya Seperti ini Ya Apalagi ini Ukuran 3 inch Jadi cocok untuk Mobil-mobil dengan headlamp besar Seperti Avanza Innova Dan lain-lain Kalau mungkin headlamp Yang ukuran kecil-kecil Bisa pakai yang 2,5 Oke mungkin Itu aja ya Untuk video saya kali ini Tentang pemasangan Bilet Phoenix P45 ini Di mobil Avanza Jika kalian berminat Dengan Bilet Phoenix ini Bisa Menuju ke Link pembelian Di deskripsi video Ataupun di kolom komentar Ya saya cantumkan Berikut dengan Shrout Dan lain-lainnya Dan jika ada yang Tanyakan tentang Pemasangan instalasi Ataupun yang lainnya Bisa Taruh di kolom komentar Ataupun DM di Instagram Saya ini Saya cantumkan Jangan lupa juga Untuk like dan subscribe Channel kami Untuk ada video terbaru Dari kami Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih telah menonton